Bambu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas adalah bambu jenis betung. Bambu betung memiliki serat yang gak keras dibanding bambu-bambu lainnya. Makanya cocok diolah jadi kertas. Kalau sudah terkumpul, kita masuk nih ke proses ciping. Yaitu proses menghancurkan batang bambu menjadi potongan-potongan kecil. Selain mengolah batang bambu, pabrik ini juga menggunakan limba bambu yang tidak terpakai dari pabrik sumpit dan tusuk gigi. Jadi gak kebuang gitu aja. Setelah menjadi potongan-potongan kecil, bambu dimasukkan ke dalam bar mil. Arias, tabung besar yang terus diputar. Di dalam tabung ini, bambu diberikan bahan kimia berupa soda kaustik atau natrium hidroksida agar bambu lebih mudah hancur. Potongan bambu selanjutnya dipindahkan ke mesin crushing. Di mesin ini, potongan bambu dihancurkan lagi sampai menjadi serpian-serpian kecil. Nah, lanjut ke proses berikutnya, refiner atau penghalusan. Jadi, di dalam mesin ini serpian bambu dicampur dengan air, kemudian digiling. Dengan bantuan wap panas di dalamnya, bambu pun menjadi bubur. Wih! Bubur bambu ini kemudian dipres hingga berbentuk lembaran panjang. Selanjutnya, kertas bambu dipotong menjadi lembaran besar dan masuk ke mesin pencetak. Pada mesin ini, kertas disempel sesuai motif dan warna yang diinginkan. Kertas bambu yang sudah dicetak motifnya dipotong deh menjadi ukuran yang lebih kecil. Kita juga bisa lho membuat perajinan origami.